Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KP Mat Nah, kali ini kita melanjutkan video Tentang pembahasan soal-soal aslistis Untuk materi kita kali ini Yaitu tentang Turunan Atau diferensial Turunan ini kita bagi menjadi beberapa bagian Salah satunya yaitu tentang turunan fungsi aljabar Nah, disini Ada beberapa rumus dasar yang harus adik-adik kuasain Pertama yaitu Jika fungsi fx sama dengan k Artinya konstanta Maka turunannya adalah 0 Misal ya, gini Misal fx-nya adalah 3 Maka turunannya itu F aksen x-nya Disimbolkan aksen Itu adalah 0 Artinya setiap fungsi-fungsi konstanta Itu turunannya pasti 0 Kemudian yang kedua Yaitu Jika fungsi fx sama dengan kx Misal Fx sama dengan 5x gitu ya Berarti f aksen x-nya adalah 5 Artinya kalau untuk pangkat 1 Tinggal koefisiennya aja jawabannya ya Nah, kemudian yang ketiga Yaitu Fx kx pangkat n Nah, ini rumus umumnya sih sebenarnya Jadi, fx sama dengan Misalkan 3x pangkat 4 Maka f aksen x-nya adalah 12 ya Dari mana 4 kali 3 ya Pangkat dikali dengan koefisien X pangkatnya kurangi 1 Jadi pangkat 3 Nah, ya Kemudian Yang keempat Kalau fungsinya sedikit lebih banyak nih Misal seperti ini Fx sama dengan Ya, 3x pangkat 4 Ditambah 2x Tambah 5 Nah, jadi ini boleh tambah Boleh kurang ya Nah, berarti disini adalah 12x Turunannya ya F aksen x-nya 12x pangkat 3 Itu 4 kali 3 Tambah 2x ini turunannya 2 ya Kemudian tambah 5 ini turunannya 0 Nah, biasanya si 0 ini Nggak ditulis nih Jadi ini dapat kita coret Atau kita buang ya Jadi turunannya itu 12x pangkat 3 Ditambah 2 Oke Nah, kemudian Kalau fungsinya berbentuk Perkalian seperti ini Seperti nomor 5 ini Nah, ini biasanya kita sebut Sebagai aturan perkalian Jadi misal fungsinya seperti ini Fx sama dengan 3x Dikali X tambah 1 Pangkat 5 Misalkan Nah, ini kan fungsi perkalian Dimana U-nya itu 3x Dan V-nya itu adalah X tambah 1 Pangkat 5 Nah, ini nanti diturunkan ya Diturunkan Menjadi U-aksen dan V-aksen ya Diturunkan Lalu setelah dapat turunan ini Nanti Ini sudah dapat nih Sudah dapat Baru dimasukkan ke rumus ini ya Nah, sesuai dengan rumusnya U-aksen X kali V-X Tambah U-X kali V-aksen X Gitu ya Nah, kemudian yang ke-6 Ini adalah fungsi Pembagian Nah, sebenarnya hampir sama Kayak fungsi Perkalian Jadi ini kalau misalkan Fx sama dengan Kita punya fungsi 3x tambah 1 Per 2x Kurang 5 Misalkan Nah, ini U-nya adalah 3x ya U-nya 3x tambah 1 Maka U-aksennya itu 3 Ya, V-nya itu adalah 2x Kurang 5 Maka V-aksennya itu adalah 2 Nah, nanti ini dimasukkan nih Kedalam rumus ini ya Kita substitusikan Sesuai dengan rumusnya nih Nah, nanti itu dapat hasilnya Kemudian yang ketiga Yang ketujuh ya Yang ketujuh atau yang terakhir disini Ini aturan rantai ya Nah, aturan rantai ini Paling sering nih Kita gunakan juga nih ya Jadi, sederhananya Aturan rantai kayak gini Misalnya contohnya Fx 3x Kuadrat Tambah 5 Pangkat 6 Nah, gimana cara kerjanya Aturan rantai Jadi, F-aksen X Ya, biar gak ngapelin rumusnya Jadi, pangkatnya Taruh di depan Kemudian Yang di dalam Tanda Kurung ini Kita Turunkan Nah, 5 kan turunnya 0 ya Jadi, gak usah 3x kuadrat Turunannya itu 6 ya 2 x 3 kan 6 ya 6 X Nah, lalu Tulis lagi Yang di dalam kurung 3x kuadrat Tambah 5 ya Tambah 5 Pangkatnya kurangi 1 Jadi, pangkat di 5 Sehingga ini menjadi apa 3 6 X ya 3 X kuadrat Tambah 5 Pangkat 5 Nah, jadi Sederhananya Si aturan rantai ini Seperti ini ya Pangkat Ya Pangkat Taruh di depan Ya Kali Turunkan Yang di dalam Ya Turunkan Yang di dalam Tanda kurung Kemudian Tulis lagi ya Tulis lagi Tulis lagi Pangkatnya kurangi 1 Nah, itu konsepnya ya Nah, itu konsep dasar dari Aturan rantai Nah Oke Demikian untuk materinya Biar lebih jelas Kita coba Bongkar aja Soal-soal Solstice-nya Untuk Kali ini ya Oke, kita lanjut ke soalnya Oke, sekarang kita di soal nomor 1 Yaitu Solstice tahun 2017 Di sini Nah, di sini Katanya F aksen X Turunan pertama dari fungsi F X Nah, kemudian Maka F aksen 1 Adalah Nah, di sini Fungsinya Berbentuk Perkalian ya 3 X kuadrat Dikali dengan 1 kurang 2 X Pangkat 5 ya Nah, jadi Ini kita gunakan Aturan perkalian Dimana U-nya itu Adalah yang sebelah kiri Ya Yaitu 3 X kuadrat Kemudian V-nya itu adalah 1 kurang 2 X Pangkat 5 Nah, ini kita cari Turunannya Nah, U aksennya Di sini adalah 6 X ya Sesuai dengan Konsep turunan Nah, ini Kita punya cara cepat nih Kita punya cara cepat Ini ya Ini cara cepatnya Cara cepat Aturan rantai Tadi kan udah ya Kita bahas Nah Jadi, di sini Ini ya Kalau misalkan Kita punya fungsi Seperti ini Biar lebih cepat ya A X Plus minus B Pangkat N Nah, maka Pangkatnya nih Kalikan aja Dengan koefisien N kali A Kemudian Kita tulis lagi A X Plus minus B Pangkatnya kurangi 1 Nah, berarti ini V aksennya 5 kali minus 2 nih Minus 10 Tulis lagi Tulis lagi 1 kurang 2 X ya Pangkatnya kurangi 1 Jadi, pangkat 4 Nah Lalu Sesuai dengan rumus Aturan perkalian Maka Di sini Ya, maka Untuk F aksen X nya Itu kan Aturan perkalian kan Seperti ini ya UV ditambah UV Ya, aksennya di sini Nah, U aksen U aksen kan 6 X tuh Kali V nya Yaitu 1 kurang 2 X Pangkat 5 ya Tambah Kemudian U nya 3 X kuadrat Kali V aksen Minus 10 Ya 1 kurang 2 X Pangkat 4 Nah Yang ditanya pada soal ini kan F aksen 1 ya Artinya X nya tuh diganti dengan 1 Berarti ini tinggal kita ganti 6 kali 1 Ya 1 kurang 2 kali 1 Pangkat 5 Tambah 3 kali 1 Pangkat 2 Kali Minus 10 1 kurang 2 kali 1 ya Pangkat 4 Nah, berarti ini 6 Kemudian ini 2 kali 1 2 1 kurang 2 Berarti Minus 1 Pangkat 5 ya Tambah Ini 3 ya Hasilnya Kali Ini Minus 10 Yang ini 1 kurang 2 ya 1 kurang 2 Minus 1 Minus 1 Pangkatkan 4 Itu 1 Nah Minus 1 dipangkatkan 5 Itu berarti Minus 1 Minus 1 dipangkatkan 5 Itu minus 1 Kali 6 Minus 6 Nah, kemudian ini 3 kali Minus 10 Kali 1 Berarti Minus 30 Nah, kalau kita totalin nih Hasilnya Minus 36 Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya Minus 36 Oke ya Bisa dipahami Nah, kita lanjut lagi ke Soal nomor 2 ya Oke, sekarang kita di Soal nomor 2 Yaitu Soal sis 2017 Nah Digitakan Fx nya Itu akar 2x kurang 1 F A Itu nilainya sama dengan F Aksen A Nah, disini artinya apa? F ini turunan pertama Dan ini turunan kedua Nah, berarti ini Soal ini diturunkan Sebanyak 2 kali Nah, gimana cara kerjanya? Kita coba ya Fx sama dengan Nah, disini kan dia Akar ya Kita ubah dulu Bentuknya menjadi Pangkat 2x kurang 1 Pangkat setengah Nah, tadi kan udah ada Cara cepatnya ya Di video sebelumnya Atau di soal nomor 1 Tadi udah ada Cara cepatnya Mungkin kalau lupa Kira-kira seperti ini ya Fx sama dengan Ax plus minus B Pangkat N Maka turunannya itu adalah N dikali A Ax plus minus B N nya kurangi 1 Ya, pangkatnya kurangi 1 Nah, berarti nih F aksennya Atau turunan pertamanya Itu setengah kali 2 Berarti habis ya Tinggal 2x kurang 1 Pangkatnya kurangi 1 Setengah kurangi 1 Berarti minus setengah Nah, kemudian kita turunkan lagi F aksennya lagi nih 2 kali turun keduanya Min setengah kali 2 Berarti minus 1 2x kurang 1 Pangkatnya kurangi 1 Berarti minus 3 per 2 Nah, katanya disini kan F aksen A Itu sama dengan F aksen-aksen A Nah, maksudnya apa? Maksudnya disini F aksen X itu Sama aja kayak F aksen-aksen X Nah, tapi bedanya X nya diganti dengan A Nah, jadi Kita bisa tulis seperti ini 2x kurang 1 Pangkat minus setengah Itu sama dengan Min 1 2x kurang 1 Pangkat minus 3 per 2 Nah, disini kita ganti dengan A ya X nya Berarti 2a kurang 1 Pangkat minus setengah Ini min 1 Kali 2x kurang 1 Pangkat minus 3 per 2 Nah, disini pangkatnya negatif Nah, supaya Negatifnya hilang Dan pangkatnya pecahan hilang Kita pangkati dengan Kedua sisi Minus 2 nih Kita pangkati dengan Minus 2 Nah, berarti disini Menjadi apa? Min setengah Pangkati minus 2 Kan pangkatnya dikali ya Min setengah Kali 2 Berarti habis Tinggal pangkat Sorry, pangkatnya kan tadi Min 2 ya Kita pangkati min 2 Berarti kan ini mati negatifnya Tinggal 1 Berarti ini tinggal 2a kurang 1 Nah, karena pangkatnya habis Kemudian ini Min 1 dipangkatkan Min 2 Min 1 dipangkatkan Min 2 Ini kayak mana? Min 1 dipangkatkan Min 2 Berarti kan sama aja kayak 1 per Min 1 pangkat 2 Berarti hasilnya apa? Hasilnya 1 Nah, berarti gak ngaruh ya Berarti tinggal Yang ini Minus 3 per 2 Dipangkatkan Min 2 Min 3 per 2 Dipangkatkan Min 2 Nah, ini minnya mati Mati 2nya mati Tinggal 3 Berarti 2x kurang 1 Nah, pangkat 3 Nah, atau Sorry Ini A nya Ganti A ya Sorry X nya diganti A Nah, berarti 2A kurang 1 Pangkat 3 Nah, disini Berarti Ini kita bisa coret Ini kan sama ya Ini kan sama Berarti kan tinggal 1 Yang ini pangkatnya tinggal 2A kurang 1 Pangkat 2 Nah, pangkat 2 kan bisa dipindahin nih Bisa dipindahin Jadi akar 1 2A kurang 1 Nah, akar 1 kan 1 Sama dengan 2A kurang 1 Jadi Disini bisa kita buat 2A sama dengan 1 tambah 1 Si min 1 nya pindah Berarti 2A sama dengan 2A sama dengan 2 per 2 Hasilnya 1 Jadi jawabannya adalah A sama dengan 1 Ya Yaitu E ya Disini ya Nah, oke Bisa dipahami Kita lanjut lagi ke Soal nomor 3 ya Oke, sekarang kita di soal nomor 3 Yaitu Soal Tis 2008 Disini Nah, maka nilai X disini yang ditanya ya Nah, disini ada suatu Persamaan ya Katanya disini HX sama dengan HX sama dengan FX Dikurang 2GX Gitu ya Nah, jika turunan dari HX itu adalah 0 Turunan dari HX itu adalah 0 Ya, berarti kita bisa tulis H aksen X Itu sama dengan 0 Maka nilai X adalah Nah, berarti kita buat dulu nih Cari dulu nilai HX nya HX sama dengan kan FX FX nya itu berarti kan Kita bisa ganti menjadi 3X kuadrat Kurang 5X Tambah 2 Nah, dikurang dengan 2GX GX nya itu adalah X kuadrat Tambah 1 Nah, berarti ini bisa kita tulis Menjadi sepertinya 5X tambah 2 Kurang 2X Kita kalikan ke dalam Kurang 2 Nah, disini kita bisa selesaikan Operasi penjumlahan dan pengurangannya 3X kuadrat Dikurang 2X kuadrat Itu menjadi X kuadrat Minus 5X 2 sama 2 ini habis Nah, ini adalah HX Nah, disini tadi disebutkan Bahwasannya H aksen X nya sama dengan 0 Berarti kita bisa buat H aksen X sama dengan Ini diturunkan 2X kurang 5 Sama dengan 0 Nah, berarti 2X sama dengan 5X sama dengan 5 per 2 Jadi nilai X nya adalah 5 per 2 Yaitu D Ya, choice nya Nah, oke ya Bisa ya Kita lanjut lagi ke Soal yang berikutnya Oke, sekarang kita di Soal Stis tahun 2012 Ya, untuk nomor 4 ini Disini FX nya adalah Len akar pangkat 3 2 kurang X Per X kuadrat Maka turunan pertama FX adalah Nah, disini Karena fungsi logaritma natural Kita butuh teori ya Nah, ini logaritma naturalnya Kita butuh teori seperti ini Teorinya seperti ini ya Kalau kita punya fungsi FX Len GX Ya, maka F aksen X nya itu adalah G aksen X Dibagi dengan GX Ini teorinya ya Nah, pada soal kita Disini kan tertulis FX sama dengan Len Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya Berarti menjadi seperti ini 2 kurang X Per X kuadrat Dipangkatkan seperti 3 Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma natural Ini bisa dipindah ke depan nih Menjadi seperti ini Seperti 3 Len Nah, ini bisa disederhanakan 2 dibagi X kuadrat Menjadi 2 X pangkat min 2 Kemudian X dibagi X kuadrat Berarti menjadi X pangkat min 1 ya Nah, berarti fungsi GX kita Di soal ini adalah 2 X pangkat min 2 Dikurang Nah, X pangkat min 1 Ini fungsi GX kita Sehingga G aksen X nya adalah Min 4 X pangkat 3 Ini positif X pangkat min 2 Nah, kalau kita ubah ke pangkat positif G aksen X nya kita ubah Berarti ini min 4 per Ya, X pangkat 3 Ditambah 1 per X pangkat 2 Nah, ini kan bisa diubah juga nih Menjadi seperti ini kan Biar sama-sama pangkat 3 dia X per X pangkat 3 Nah, kalau dicoret kan menjadi ini juga ya Berarti ini bisa dituliskan Min 4 Tambah X ya Per X pangkat 3 Ya, oke Nah, ini adalah G aksen X nya Atau ini kalau kita ubah Formasi tulisannya menjadi X kurang 4 per X pangkat 3 Ya, nah itu G X nya Sekarang kita masuk ke rumusnya Ya, ini rumusnya tadi Untuk mencari turunannya F aksen X sama dengan G aksen X dibagi G X Nah, G aksen X nya ini Yaitu X kurang 4 per X pangkat 3 Nah, G X nya mana? Ini G X nya Nah, G X nya kalau kita balikkan ke bentuk awal kan Dia menjadi seperti ini kan 2 kurang X per X kuadrat Nah, ini bentuk awalnya Nah, jadi ini dibagi kan 2 kurang X per Ya, X pangkat 2 Nah, sehingga ini menjadi X kurang 4 per X pangkat 3 Dibalik ya X pangkat 2 Per 2 kurang X Nah, ini kan bisa dimatikan Tinggal X ya Berarti X kurang 4 per X dikali 2 kurang X Nah, jangan lupa Tadi kan ini ada 1 per 3 ya Ada 1 per 3 Tinggal kalikan 1 per 3 Ya, kalikan 1 per 3 1 per 3 Kali X kurang 4 Per X kali 2 kurang X Sehingga X kurang 4 per 3 X Kali 2 kurang X Nah, jadi jawabannya disini adalah D ya Nah, ini dia X kurang 4 dibagi dengan 3 X kali 2 kurang X Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya Oke, sekarang kita di soal nomor 5 Atau soal trailer pada video kita kali ini Ini soal TIS tahun 2015 ya Nah, jadi yang ditanya pada soal ini adalah F aksen-aksen 1 Artinya ini apa? Kita disuruh menurunkan fungsi F X-nya Sebanyak 2 kali Lalu kita mensubstitusi nilai 1 ke Persamaan turunan keduanya Nah, sebelum kita coba Mencari turunannya Ini perlu diubah dulu nih Bentuk fungsi F X-nya Ini F X sama dengan Nah, ini 390-nya kita bagi dengan 4 ya X 360 Bagi 4 Kali ya Nah Sepertiga Karena ini kan Sepertiga ya Jadi, sepertiga Kali Ini Sepertima Kali ini Sepertiga Nah, ini dia Lah, kok bisa gitu gitu ya Nah, jadi gini teorinya Ini kan X pangkat 364 ya Nah, disini kan Ini kan bisa dibagi ya Kenapa? Karena teori umumnya kan seperti ini Akar X pangkat A pangkat N Itu bisa dibuat menjadi X A per N Nah, berarti ini bisa dibuat X pangkat 360 Ya, per 4 Nah, kemudian pangkat yang lain Kan pangkat yang lain ini Seperti ini ya Ini kan Pangkat 3 Nah, ini kan pangkatnya Disini kan gak ada Dia dianggap 1 gitu ya Dianggap 1 Makanya itu jadi Sepertiga Sepertiga Sepertima Dan sepertiga gitu ya Jadi, pokoknya Kalau dia berulang-ulang Seperti ini Ya, berulang-ulang Seperti ini Nah, kalau misalnya ini A, ini B, ini C Berarti Seperti A Seperti B Seperti C gitu ya Nah, itu teorinya Nah, sekarang kita coba jawab nih Berarti ini Fx sama dengan X Ini 360 Bagi 4 Berarti ini 90 Kali Sepertiga Kali Sepertima Kali Sepertiga Nah, ini kita bisa coret 90 bagi 3 30 ya 30 bagi 3 Nah, 30 bagi 3 10 ya Nah, 10 bagi 5 2 Nah, berarti Fx-nya Fx-nya itu adalah X pangkat 2 Nah, sehingga F Aksen X-nya atau turunan pertamanya Itu menjadi 2X Dan Fx-nya atau turunan keduanya Itu adalah 2 Nah, yang ditanya Pada soal kita adalah Fx-nya 1 Karena fungsinya Habis ya Habis variabelnya Habis var-nya Kita bilang Variabelnya Ya Jadi Turunan dari Fx-nya ini Untuk Sama dengan 1 nilai X-nya Ini dianggap 0 ya Kenapa? Karena nilai Disini ya Disini sudah tidak ada lagi Variabelnya habis Berarti dia F1-nya itu 0 Mau berapapun dia Misalkan Fx-nya 3 gitu ya Ya tetap 0 Kenapa? Karena disininya habis ya Diturunan keduanya habis nilai X-nya Nah, jadi jawabannya itu C ya Sama dengan 0 ya Oke Demikian Pembahasan kita kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Serta berikan komentar-komentar Adik-adik sekalian Mengenai Soal-soal Selesnya Apa-apa aja yang mau ditanya Ya Jangan lupa bunyikan loncengnya Agar Bisa mendapatkan update-an Atau pemberitahuan Video-video selanjutnya ya Dukung terus channel KP Mat Untuk pembahasan-pembahasan soalnya Sampai jumpa Pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa